Intro Gimana, gimana mas? Ketenggeran sudah Mas, suaranya gak jelas ya Halo 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 Bagaimana, sudah jelas suara saya? Masih putus-putus mas, gak jelas Oh gak jelas Ya, coba matiin dulu Udah jelas belum? Masih putus-putus Oke, matiin dulu bentar Teman-teman, kita masih putus-putus Waalaikumsalam Gimana, gimana mas? Oh, jelas nih, udah jelas suaranya udah bagus Ini mas Oke Mampu Tanya mas, saya dari Indonesia Mas, saya dari suaminya mbak Ayelina Sebentar mas Tolong tidak disebutkan Nama dan identitas siapapun Kalau suamin bilang Iya Karena Kita akan naikkan ke Halo Iya, apa mas? Mohon tidak disebutkan Identitas Iya, iya Iya Oke Oke Saya mau nanya mas Mas, kan dionggong ya Siap Istri saya tuh Bugat Serta ya mas Saya minta bantuan Mas, gimana ya mas? Kemarin ngajuin KBR, KJRI tuh Mas, surat Bugatanya mas Iya, terus Iya, selesinya gimana ya mas Supaya Saya jangan Jangan Bisa Nungguin Bugatanya mas 5 tahun Saya nungguin dia tuh mas Tanpa alasan Jadi intinya Samen dicerai Nggak mau Iya Kan karena Masalahnya Nggak Tahu Di setiap sendiri Mas, lalu Pengacara Oh, jadi dia Ya sudah Kalau dia Mau Ngajak cerai Ya samen tinggal Hadiri aja Tinggal nunggu surat aja Nanti Iya Pastinya Supaya Supaya Disitu Gagal Ini gimana Dari KJRI-nya tuh mas Saya minta-minta nomernya tuh mas Biar suratnya Nganggu-nya Nganggu ke Indonesia Ya kemarin Ngajuin suratnya Bahwa KJRI Bisa tolong Bantu Enggak mas Itu nunggu Minta nomernya mas Buat ngubungin KJRI mas Jadi gini Jadi gini loh mas Bisa berkomunikasi dengan istrinya Bisa berkomunikasi dengan istrinya Kan seperti itu mas Masalahnya itu dia mas Saya nomernya tiga bulan di blokir Jadi saya gak bisa komunikasi Temennya juga gak blokir mas Ya kan Samen kan ada Kenal sama mertua Halo Iya pokoknya kata dia Pokoknya Diblokir ya Gampang ngomong Loh Iya Sekarang Samen kan Mau nanya ke saya Saya kasih saran Iya Samen Samen kalau gak bisa Menghubungi Istri Sampean Kan Samen bisa ketemu Dengan mertua Udah saya sampein mas Udah saya saya ngomong Gak tanya urusan-urusannya dia Mau ngeblokir Apakah jawabannya begitu Oh ya sudah Berarti kan memang Benar-benar bahwa Istri Samen sudah gak mau Dengan Samen kan Karena begini Sekali lagi saya bilang Ini Ini adalah persoalan pribadi ya mas Sebenarnya Jadi ketika Ketika saya Ikut turut campur itu Sebenarnya sudah bukan Rana saya Tapi Saya cuman ingin Sebagai orang lain Memberikan saran Dimana bahwa Kalau memang Perceraian Itu terjadi Kalau Bisa Bisa dari dua belah pihak Nanti Di proses pengadilan kan Samen bisa hadir Nanti dia kan Ada Nanti kan Banyak kejadiannya gini mas Si pengantar itu Alhamdulillah saya dipalesuin mas Di tempat saya kegitu Jadinya kebanyakan yang gitu mas Jadi Kita gak tau mana Tahunya Dato BRS aja mas Kebanyakan begitu mas Loh Samen kan bisa ngugat Kalau Kalau tiba-tiba Posisinya gini mas Posisinya saya kan Posisinya lagi dikerja juga Jadi saya gak tau Nanti di kampung Nanti kita juga tau-tau tuh Dapat suratnya aja mas Kejadiannya begitu Di sana mas Tepat saya mas Sekarang gak gitu Semenjak orang-orang Di luar Di luar Di luar Di luar Gugat Pengacara mas Tertanya udah Beres aja mas Iya mau gak mau ya Sekarang kalau Samen ingin mempertahankan Ya dateng ke Hongkong Cari istrinya Diajak ngomong Diajak diskusi Kan gitu tuh Jadi kalau Samen Kalau saya Saya di posisi Samen Dan saya Masih ingin mempertahankan Rumah tangga Ya saya tinggalkan semuanya Saya cari istri saya Saya selesaikan Kenapa? Ya tergantung Mau Pakai tiket yang Bagus Atau yang biasa aja Yang biasa berapa mas Ya diri Samen kan bisa googling Traveloka Ya ada yang PP Ada yang PP 3 juta Ada yang PP 5 juta Macem-macem Ini tempat saya Bisa itu Alti ini Posisinya Iya 5 tahun gak pulang-pulang Iya Saya kaki-kaki 5 tahun Mau pulang-pulang Tidak tahu Mau gue kejarlah Nah Masalah-masalah Nah Ya sekarang gini loh mas Saya gak Saya gak bisa Saya gak bisa Menganggap Samen yang benar Saya juga gak bisa Menganggap istri Samen yang salah Saya juga tidak tahu Posisi istri Samen yang benar Atau Samen yang salah Karena bagaimanapun Samen harus mediasi Samen harus ketemu Harus ngobrol Harus berbicara lagi Kan seperti itu mas Jadi Iya makanya Iya betul Cuman komunikasinya Saya diputusin semua Sama dia itu diputusin semua Ya sudah Makanya Besoknya diputusin semua Nah makanya Ya samen cari Samen datengin Di Hongkong Kalau memang Misalnya saya tuh kayak gini mas Jadi mediasinya tuh Buat pelantara Yang hubungin Mas ada posisinya di Hongkong Pasti kan bisa mediasi Kayak gitu tuh Saya mau minta tolong Tadi ini mau minta tolong Emang Vision nih Untuk mediasi tuh Ya sekarang gini loh mas Kalau Samen minta tolong Ke saya mediasi Kemudian istri Samen Kamu gak usah ikut campur Di keluarga saya Terus saya ngomongnya gimana Kalau dia bilangnya Seperti itu Apalagi disini Saya memaksa Harus ketemu dengan dia Saya bisa dilaporin Ke polisi Dan kena pasal Mas bro Jadi Proses ketika Saya mau ngajak Ngomong sama istri Samen Itu juga harus ada Persetujuan dari pihak Istri Samen Bahwa istri Samen Mau diajak ngobrol Dengan saya Bagaimana didamaikan Dan ABCD Kan begitu mas bro Jadi Sekali lagi Sekali lagi Ya kan Apapun itu ceritanya Ini sudah masalah Ranah keluarga Sekali lagi Makanya saya Saya juga disini Di konten saya menyampaikan Buat mbak-mbak Ini ada suaminya Yang mau nyari sampean Jadi tolong Jangan di blokir Ya mbak-mbak Yang merasa Sudah mengajukan Dugatan cerai Saya gak Yang sebut nama nanti Saya edit Saya gak mau nyebut nama Saya cuma bilang aja Karena sekali lagi Ketika saya masuk Ke ranah privasi orang Dan saya Apa Ini masalah Buat saya Jadi Kalau ingin saya itu gini Mintanya Baik-baik Kalau emang dia Udah ingin biarkan Saran Jangan setiap begitu Kalau ingin biarkan Itu kata saya pulang aja Mulai lalui pengacara Mak Sekarangnya baik-baik Ya Pengacara Pulang Udah beresan-beresan Jangan lalui pengacara Kalau saya Yang gak benar Enggak selingkuh Boleh lah Lalui pengacara Saya kan Benar Ngurusin anak Kerja Itu Masih saya gitu Ya Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Zaman mau cerita ke saya Seberapapun baiknya Sampean Cerita jeleknya Juga sampean Saya tidak mendengar Dari sebelah pihak Jadi sekali lagi Saya gak bisa Gak bisa Dapet informasi Hanya satu sisi Toh Toh juga Saya orang luar Seharusnya Dengan hal-hal Yang seperti ini Itu Saya juga ingin Menyampaikan Dan dari konten saya Ini saya menghimbau Jadi Kalau masih ada Sesuatu yang Memang harus diselesaikan Kalau istrinya Gak bisa pulang Ya gantilah Sampean Bagaimana caranya Kalau memang Sampean punya Punya niatan Untuk masih membangun Dan membina rumah tangga ini Kan seperti itu Ceritanya Mas Sampean kan suaminya Jadi kalau gak bisa Dia pulang Gak mau dia pulang Dan dia mencerai Dan sampean gak bisa Sampean bisa datang ke sini Kalau sampean Lah kalau Sampean bilang ke saya Posisinya kerja lah Sekarang Mau di pertahanan Gak rumah tangganya Kan seperti itu saja sih Sebenarnya So simple Jadi Sekali lagi Ya kalau sampean pekerja Ya ditinggalkan pekerjaan dulu Kalau ini dianggapnya Sesuatu yang lebih penting Dicari Kan seperti itu Masalah Masalahnya Saya lagi kerja Kan buat Kumpulin umum dulu Mas Nah ya sudah Makanya kalau Sampean mau kumpulin Sampean kumpulin dulu Kalau sudah cukup Baru berangkat Kalau Surat cerai itu Pastinya Karena sampean masih hidup Sekali lagi ya Sampean masih hidup Sampean ada Keberadaannya itu ada Pada saat nanti Surat cerai itu Tahu keluar Sampean bisa menggugat Saya tidak ada Tanda tangan Saya masih hidup Alamat saya masih jelas Kenapa surat undangan Untuk Saya menghadiri Di persidangan itu Kok tidak ada Tahu-tahu Diputuskan cerai Ini pengadilan macam apa Ganti sampean gugat Kan sampean bisa gugat balik Kan begitu Ya kebanyakan Kebanyakan tuh Gak tahu Mas tempat saya Supaya itu Mas Tuh-tuhnya udah beres aja Suaminya lagi merantau Tuh-tuh udah dapet surat Itunya aja Beresnya aja Lah iya Sampean Sampean Bikin surat gugatan Ke pengadilan negeri Yang mengeluarkan Surat cerai tadi Yang menunjukkan Bahwa sampean Memang keberadaannya ada Dan bisa dicari Gitu loh mas Jadi Kita bilang Kalau Kalau pengadilan itu Tidak memberikan surat Sedangkan keberadaan Sampean ada Kan selesai lah Kalau sampean udah tau Pengacaranya ada dimana Tinggal dinego aja Bisa itu batal Pengacara bisa diajak ngomong Ya gak usah bingung Dia dari daerah mana Istri sampean daerah mana Habis itu Cari pengadilan agama Jadi pengadilan agamanya dimana Terus tanyakan Ada gugatan cerai Atas nama ini Enggak Saya selaku suaminya Kalau ada gugatan cerai Atas nama Ini 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 KTP Bla 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 Tolong Suratnya Saya sebagai suami sahnya Ada Jadi Tolong disampaikan juga Alamanya ke saya Kan gitu Boleh Ada surat gugatan itu Pasti masuk ke pengadilan Nah ketika masuk ke pengadilan Kan ada pengacaranya juga Disitu sampean bisa cari Bisa ketemu Gampang sebenarnya Gak usah Gak usah panik sama Gak usah bingung Istri sampean KTPnya mana Cari pengadilan agama Yang dekat Gak usah disebutin Cari pengadilan agama disitu Lihat daftarnya Sudah diajukan Apa belum Kan kayak gitu Tuh mas bro Gak usah Gak usah Gini loh Menurut saya Gak usah Khawatir dan gak usah panik Saya memang youtuber Saya memang membantu Tapi ada kapasitas Saya membantunya itu Punya batas Salah satunya ini Salah satunya Batasnya ini Gitu loh Karena itu Persoalan sampean Dengan istri sampean Yang hanya bisa Saya sampaikan Di dalam konten ini Untuk dilihat Untuk didengar Sama teman-teman Yang ada di Hongkong Ini suaminya Gak mau dicerai Mbak Aku cuman bisa bilang gitu Alasannya silahkan Diskusi dengan suaminya Kan seperti itu Ceritanya Yang bisa saya Himbau Di dalam konten ini Mbak Yang kerjanya Di Norpoint Samen tadi bilang Kan Norpoint Mbak Yang kerjanya di Norpoint Ini suaminya Nyarik Sampai nyarik Ke saya Nyarik youtuber Yang masih ingin Mau memperbaiki Rumah tangganya Nah yang bisa saya bantu Ya cuman itu Dengan sosial media saya Saya hanya bisa Mengimbau seperti itu Tapi saya tidak akan Menyebut nama mas Karena sekali lagi Kan kayak gitu Nah Jadi Ceritanya Gampang ya Untuk sampean Gak usah panik Gak usah bingung Alternatif yang pertama Alternatif yang pertama Samen boleh perhatikan Samen susul kesini Samen cari disini Itu alternatif pertama Alternatif kedua Samen bisa datang Ke pengadilan agama Di tempat Istri sampean Berada Dan disitu nanti Samen akan cek Atas nama Istri samen itu Ada gak mengajukan Bugatan cerai Kalau ada Pasti Ditangani dengan Pengacara siapa Samen bisa tahu Itu alamatnya Bisa tahu Nama pengacaranya Samen tinggal follow up Itu yang kedua Wis Itu yang hanya Bisa saya sampaikan Kesampean mas bro Selanjutnya Saya gak bisa Membantu Jauh lebih dalam Jauh lebih dalam Seperti itu ceritanya Ya Siap Yang sabar Pelan-pelan Waalaikumsalam Kenapa Sampai di youtube Ya Ini di youtube Jadi Teman-teman Ada penonton di Hongkong Pasti akan lihat Jadi Yang kerja di Norpoint Silahkan mbak Yang mengajukan Bugatan cerai Yang katanya Sudah Hari Jumat Hari Jumat Sudah masuk ke KJRI ya KJRI betul Oke Yang sudah masuk ke KJRI Minta surat kuasa Bahwa Posisi samen di Hongkong Nah Pasti Kalau teman-teman melihat Atau Mbak E melihat Ini suaminya Minta dihubungi Diskusi baik-baik Bicara baik-baik Jadi seperti itu Sudah saya sampaikan mas ya Yang saya bisa hanya bantu Seperti itu Oke Ada lagi yang Kira-kira Ada lagi yang Mau disampaikan Cukup Sudah 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 Terima kasih Mas Ada seorang penelpon Sekaranya Sekarang 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 Ini ranahnya Sudah sangat pribadi Sehingga Sebenarnya Saya tidak turut campur Saya hanya menyarankan Kepada suaminya Kalau Misalnya Tidak ingin cerai Ya silahkan cari Ke Hongkong Ketemu Diajak ngobrol Atau cari Dimana Gugatan itu Di kantor pengadilan Atas nama pengacaranya Siapa dan bagaimana Dan Bla 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 Silahkan seperti itu Jadi Saya mohon maaf juga Kalau sebenarnya Hal-hal seperti ini Tapi Ya Jadi youtuber Mulai ikut-ikutan Ngurusin ya Enggak Sebenarnya Enggak ngurusin Kita cuma memberikan Informasi Dan menghimbau Mudah-mudahan Teman-teman Semuanya Baik-baik Sekeluarga Dan Sekali lagi Tidak ada Masalah Selesaikan juga Baik-baik Dengan keluarga Teman-teman Jangan sampai Segala sesuatu itu Nanti justru Malah menjadi masalah Oke Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton